Siswi dikeluarkan karena hina Palestina apakah tidak berlebihan? Ditulis oleh Sardi di Sewor.com Halo Assalamualaikum berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Saya tidak terlalu paham konflik antara Israel dan Palestina Jika ditarik ke belakang maka pembahasannya tidak akan pernah habis dan jarang menemui titik terang Saya hanya berharap konflik ini segera selesai dan kedua pihak menemui titik terang damai tanpa harus angkat senjata Perang itu tidak enak, selalu ada korban jiwa tidak bersalah Mari kita berharap semoga ini cepat selesai Tapi dibalik konflik ini ada beberapa kasus lain Salah satunya yang sedang hangat saat ini adalah beberapa orang menghina Palestina Hingga dilaporkan ke polisi Tapi ada satu yang merik perhatian saya Dan saya anggap miris sekali tindak lanjutnya Adalah salah seorang siswi berusia 19 tahun di Bengkulu Yang dikeluarkan dari sekolah karena menghina Palestina Siswi tersebut dikembalikan sekolah kepada orang tuanya Setelah sebelumnya sempat dilaporkan ke polisi Keputusan ini kami ambil karena pihak sekolah sudah mendata tata tertib poin pelanggaran MS Jadi dia sudah melampaui poin pelanggaran tata tertib dari ketentuan yang ada Kata kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bengkulu Kalau soal perbuatannya, ya memang keterlaluan dan tidak bersimpati pada situasi panas yang terjadi saat ini Tapi kalau sampai dikeluarkan dari sekolah Saya hanya berpikir begini Apakah ada aturan menghina negara lain akan menghadapi proses hukum atau dikeluarkan dari sekolah Coba pikir Beberapa hari belakangan banyak yang menghina petugas di pos penyekatan pada masa mudik lebaran Mereka berkata kasar lalu diamankan, lalu dimaafkan dan selesai Ada juga warga yang diusir karena masuk masjid pakai masker Urusan selesai dengan maaf dan jadi duta Masa siswi yang sejatinya masih belum tahu banyak soal konflik Palestina dan Israel Langsung dikeluarkan dari sekolah Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Saya anggap sekolah tersebut sangat luar biasa Sekolah bisa jadi instrumen hukum Padahal aparat sudah anggap kasus ini selesai Sekolah harusnya punya tanggung jawab mendidik siswi tersebut Agar tidak mengulangi perbuatannya Tidak perlu berubah menjadi hakim bagi muridnya Dengan mengeluarkannya dari sekolah Masuk akal nggak? Menurut saya ini hanya masuk kekenakalan remaja Masih bisa dipahami kalau siswi tersebut melakukan kriminal Misalnya merampok, membunuh, ketahuan memakai narkoba Atau hamil di luar nikah Wajar kalau dia dikeluarkan pihak sekolah Tapi kalau menghina negara lain? Begini deh, coba kita balikan Kita mencoba logis Kalau menghina negara lain pun bisa dikasuskan Apakah negara ini sudah siap mengkasuskan orang yang menghina negara lain? Coba lihat di media sosial Negara mana yang paling banyak dimaki? Cina paling sial Apa-apa salah Cina? Lihat saja saat ada kasus rohiknya Myanmar dimaki Kasus Uyghur, Cina dimaki Perancis juga dimaki India juga Kalau mau adil banyak yang harus ditangkap Dan diproses hukum kan? Kenapa sekolah ini terkesan sangat sensitif sekali dengan hal-hal seperti ini? Sampai soal Palestina dibikin ribut juga disini Ada apa dengan guru-guru disana? Atau pihak terkait dengan mudahnya mengeluarkan siswi Karena masalah negara lain Baru kali ini saya lihat Penghina negara lain di proses hukum disini Negara lain dihina-hina Dimaki-maki juga tidak pernah ada masalah sebesar ini Tidak percaya apa kata saya? Silahkan cek di media sosial Benar-benar saya tidak paham sekali soal ini Apakah karena ada sentimen agama Lantas jadi alasan untuk bersikap seperti ini? Ini benar-benar presiden buruk bagi dunia pendidikan Sekaligus alarm yang cukup mengagetkan Ada yang hina kepala negara Hina simbol negara Cukup dengan maaf dan masalah selesai Hidup pun berlanjut Coba kita tarik lagi ke belakang Apakah Palestina melalui dubesnya Atau perwakilan resminya melaporkan orang tersebut? Saya rasa tidak Lantas kenapa orang sini yang ribut-ribut? Paham ya maksudnya? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Masalah luar Jangan sampai membuat masalah baru di dalam negeri Mau bela Palestina silahkan Mengutuk Israel silahkan Tapi kalau sampai urusan dalam negeri jadi rio gara-gara ini Sangat miris sekali Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar Anda di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narisi keren setelah ini Rizik dituntut 10 bulan dan 2 tahun penjara Tinggal tunggu kasus swab perumah sakit Umi Ditulis oleh Sardi di sewar.com Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan Samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut untuk menyaksikan video selengkapnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal Rizik disidang karena 3 kasus sekaligus Yaitu kasus kerumunan di Megamendung Kasus kerumunan di Petamburan Dan kasus swab di rumah sakit Umi Dua kasus sudah diketahui tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Untuk kasus kerumunan Megamendung JPU secara resmi menuntut Rizik Sihab Hukuman penjara selama 10 bulan penjara Karena dia dianggap bersalah telah manggar aturan Dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Sihab Atau Muhammad Rizik Sihab alias Habib Rizik Sihab Berupa pidana selama 10 bulan Dan denda sebesar 50 juta rupiah Dengan subsidi 3 bulan Kata Jaksa Jaksa mengatakan Rizik menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor Dalam menangani penyebaran virus COVID-19 Selain itu Rizik juga tidak dapat izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor Untuk mengadakan acara peletakan batu pertama Pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Cariah Sedangkan untuk kasus di Petamburan JPU menuntut Rizik dengan hukuman 2 tahun penjara Karena dianggap bertanggung jawab menyebabkan kerumunan di acara yang digelar di tengah pandemi virus Corona Ini juga ada bukti di mana Rizik mengajak semua yang hadir saat acara di Megamendung Untuk menghadiri acara pernikahan putrinya di Petamburan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan pernah terdakwa tetap ditahan Kata Jaksa Melalang dilakukan penggunaan simbol terkait FPI dan mohon menyatakan larang kegiatan penggunaan simbol terkait FPI Kata Jaksa Selain itu Rizik juga dituntut hukuman lain Yaitu penjabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu Yaitu jadi anggota atau pengurus selama 3 tahun Bagaimana dengan kasus web rumah sakit UMI? Belum ada tuntutan resmi Kabarnya sidang akan digelar besok Tapi kalau kalian masih ingat Sebulan lalu ada media yang memberitakan Bahwa untuk kasus ini Rizik terancam hukuman 10 tahun penjara Kalau sampai ini terjadi Rizik bakal habiskan hari tua di penjara Saya dari awal sudah prediksi Kalau untuk kasus kerumunan hukumannya tidak akan lama Yang paling berat pastinya Kasus web rumah sakit Ini bahkan jadi kill Rizik Keselansik sangat banyak di kasus ini Menghalangi Satgas COVID-19 Berusaha sembunyikan hasil tes Bohongi hasil tes Pernah kabur dari rumah sakit lewat jalur belakang Dirut diduga berkomplot dan lain-lain Hitung sendiri berapa tahun ponis yang akan dijatuhkan kepadanya Mungkin kalian sempat bertanya-tanya Kalau hukumannya ringan Artinya Rizik bisa bebas cepat Dan bisa berulah lagi Terutama saat menjelang Pilpres 2024 Rizik akan terus dimanfaatkan Karena punya masa pendukung yang banyak Meski FPI sudah dibubarkan Biasanya kubu oposis yang akan melakukan ini Kalau mereka sudah bermain Maka tidak akan jauh-jauh dari agama Surga, neraka, ulama Tapi tenang saja Rizik tidak akan banyak berkutik Kasus web ini sebagai penentu Memang masih tuntutan dari GPU Hasil akhir ada di tangan hakim Yang memutuskan ponis Bisa saja tuntutan 2 tahun dari GPU Dan hakim malah memutuskan 1 tahun saja Atau bisa saja hukuman lebih berat Tidak ada yang tahu pasti Sebelum hakim memutuskan Dan jangan lupa Masih ada kasus besar Super legendaris Cat enak yang kembali akan diusut Ini kartu as yang akan membuat Rizik terjatuh Dan tak mampu bangkit lagi Mungkin sebagian dari kalian berharap Rizik tak keluar dari penjara lagi Biarkan dia betah di sana Tapi tenang saja Rizik tidak akan bisa berkutik lagi Karena banyak kasus selain yang menunggu Dan kalau saya tidak salah Ada pertimbangan yang bisa memberatkan hukuman Rizik Sebelumnya Rizik sudah pernah 2 kali di penjara Kalau di 3 kasus sekarang ini juga di penjara Maka total sudah 5 kali penjara Next di kemudian hari bisa dijadikan alasan Untuk makin memberatkan Rizik Jika dia memutuskan kembali bandel Dan membuat olah baru Tinggal tunggu tuntutan dari kasus swap Anggap aja kuis Berapa lama JPU akan tuntut Rizik Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis opini Anda di kolom komentar Dan jangan lupa sekali lagi Untuk like, subscribe, dan share Ke seluruh sosial media kalian Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax